Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Selamat datang di channel YouTube saya, Vian Lukas. Selamat menyaksikan video pembelajaran berikut ini dan semoga bermanfaat. Enjoy! Pelaku ekonomi yang kedua adalah rumah tangga produsen atau sering disebut sebagai perusahaan. Rumah tangga produsen atau sering disebut sebagai perusahaan merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan untuk mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Dilihat dari kepemilikannya, rumah tangga produsen atau perusahaan dapat dibedakan atas perusahaan milik negara dan perusahaan milik swasta. Perusahaan negara umumnya menekankan layanan kepada masyarakat tanpa bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Perusahaan swasta dan perusahaan negara berbentuk persero hampir sebagian besar bertujuan untuk mencari laba. Contoh perusahaan negara adalah PT Telkom, PT PLN, PT Kimia Pharma, dan PT Kereta Api Indonesia. Sementara itu, contoh perusahaan swasta adalah PT Indofood, PT Astra Internasional, dan PT Sido Muncul. Rumah tangga produsen diasumsikan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, rumah tangga produsen tidak memiliki sumber daya mereka sendiri untuk memproduksi barang dan jasa. Ciri yang kedua dari rumah tangga produsen adalah rumah tangga produsen menyewa faktor-faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, dan modal dari rumah tangga keluarga, serta memberikan balas jasa berupa upah, gaji, dan sewa kepada rumah tangga keluarga yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, yaitu berupa barang dan jasa. Ciri berikutnya dari rumah tangga produsen adalah rumah tangga produsen menggunakan faktor produksi dan melakukan kegiatan produksi, serta menjual barang dan jasa kepada rumah tangga keluarga. Kemudian, masih ciri-ciri rumah tangga produsen, yaitu rumah tangga produsen membayar pajak kepada pemerintah. Berikut ini adalah interaksi antara rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga dengan rumah tangga produsen. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang bagian A. Rumah tangga konsumen atau sering disebut sebagai rumah tangga keluarga adalah pemilik faktor produksi, seperti tanah, modal, tenaga kerja, dan skill atau keahlian. Tangga konsumen menawarkan atau meminjamkan faktor produksinya kepada rumah tangga produsen. Maka, rumah tangga produsen akan memberikan balas jasa kepada rumah tangga konsumen berupa pendapatan atau upah atau bunga atau balas jasa dari pendapatan sewa karena telah menawarkan atau meminjamkan faktor produksi kepada rumah tangga produsen. Rumah tangga konsumen mendapatkan penghasilan dari faktor produksi yang ditawarkan kepada rumah tangga produsen. Maka, rumah tangga konsumen kemudian menggunakan balas jasa tersebut atau pendapatan tersebut untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen menghasilkan barang dan jasa terkat faktor-faktor produksi yang ditawarkan oleh rumah tangga konsumen. Sehingga rumah tangga produsen bisa menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dijual kepada rumah tangga konsumen. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe sebagai bentuk dukungan kamu terhadap channel ini. Kita bertemu lagi di video lainnya. Bye-bye!